Maksudku, ketika mereka bertindak seperti anak kecil bodoh, Allah akan mendoakan. Maksudku, Musa akan mendoakan mereka dan memohon Allah terus memberkati mereka. Dan ia pimpin mereka keluar dari Mesir, melewati padang gurun dan laut merah. Jadi, meskipun mereka berkeluh kesah tentang Musa setiap saat, saya yakin mereka pun mengasihinya dan bergantung padanya. Dan sekarang, ia mati. Jadi, mereka tak tahu apa, mereka belum sampai tanah perjanjian. Kurenungkan itu hari ini dan penasaran yang mereka pikirkan. Ya, sepertinya kita tak akan pernah sampai. Lihatlah, ini hal yang indah, Allah tak pernah habis rencana. Dan mereka belum tahu apa rencana Allah, tapi ia sudah rencanakan agar Yosua yang membawa mereka ke tanah perjanjian. Kataku, Allah selalu punya rencana. Ia selalu punya rencana. Dan hanya karena saudara atau saya tidak tahu rencananya, bukan artinya Allah tidak mengetahuinya. Ya, wuuu. whoo! Tepukau! Tepukau.